Pemisahan DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik perpindahan penerbangan komersial dari Bandara Hussein Sasanegara ke Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati Mecalengka. Hal tersebut diketahui saat kunjungan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat ke Komisi 5 DPR RI. DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut positif perpindahan penerbangan maskapai komersial dari Bandara Hussein Sasanegara ke Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati Mecalengka. Kepastian perpindahan penerbangan komersial tersebut diketahui saat kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Jawa Barat ke Komisi 5 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat tadi Rohana di mengatakan sejak dioperasionalkan BIJB Kertajati tahun 2018 kemarin, tingkat penerbangan komersial masih jauh dari maksimal dan optimal, bahkan masyarakat masih memilih dan menggunakan penerbangan melalui Bandara Hussein Sasanegara Bandung. Dengan berpindahnya penerbangan komersial ke BIJB Kertajati dan diberharap keberadaan BIJB Kertajati dapat lebih berperan secara maksimal. Selain itu, hal tersebut akan menjadi kepastian pemerintah di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung. Ini kan kaitannya dengan kepastian yang kita inginkan untuk melakukan percepatan. Kalau percepatan tidak ada lagi solusinya. Tutup penerbangan komersial, kita geser saja ke Kertajati, semuanya hitungan saya pasti akan dengan secara otomatis akan melakukan akselerasi. Baik mas kapai maupun dorongan juga buat pembangunan tol Cisumdawu. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Fahri Jemmy Francis mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara untuk memastikan seluruh mas kapai komersial akan dipindahkan dari Bandara Hussein Sasanegara Bandung ke BIJB Kertajati per 15 Juni 2019 mendatang. Tadi kami mendengarkan aspirasi daripada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menginginkan supaya operasi dari Bandara Hussein itu full bisa dipindahkan ke Kertajati. Ibu Dirjen menyatakan bahwa akan dioperasikan secara penuh dan sudah disetujui oleh mas kapai penerbangan itu di bulan Juni. Tepatnya akan dioperasikan tanggal 15 Juni. Itu nanti kami akan rapat kerja lagi dengan Menteri Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara dengan Komisi 5 untuk memastikan dan terus mendorong agar Bandara itu bisa dipercepat, dioptimalkan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.